Mark Marquez akan membalap sepanjang musim MotoGP 2024 ini dengan Ducati Despedici DP23 di Gresini Racing bersama Alec Marquez Pemilihan Gresini Racing sendiri oleh Mark dipastikan memiliki latar belakang atau alasan tersendiri Hal ini terkeluar saat pos Prama Gresini Paolo Campinotti mengakui bahwa pada dasarnya adakan Mark Paget G24 Di musim 2024 ini juga jika ia memilih pembalap dengan Prama Gresini Ducati Tapi Mark lebih memilih Gresini Racing Lalu setelah tiba ia tentu punya target dan telah menganalisis siapa rival utamanya di musim 2024 ini Dengan Mark mengungkapkan pasca event dengan Estrella Galicia Saya pikir ini akan menjadi tahun pertama kami menjadi rekan satu tim Karena pada tahun 2020 saat kami menjadi rekan satu tim dan kami berbagi pada persentasi tim Namun kami tidak menjalani satu tim sebagai rekan satu tim yang sebenarnya Saya hanya memikirkan titel juara Dia adalah seorang rugi dan saya berpikir tentang belajar Sekarang perannya berbeda Saya berada di tim yang sama posisi dimana Saya mencoba menemukan diri saya lagi Dan tahun lalu Alec sudah menunjukkan dimana dia sekarang Umumnya rival utama pembalap adalah teammatenya sendiri Kenapa? Karena persaingan yang sangat adil hadir antara pembalap dan teammatenya Support yang sama, kesempatan yang sama, performa motor yang sama Dan ini membuat alasan mengapa rekan setim menjadi pembalap dengan ranking tertinggi untuk dikalahkan Beberapa tim balap sudah mengumumkan tanggal peluncuran livery dan pembalap baru mereka untuk MotoGP 2024 Tim Gresini Racing akan membuka daftar persentasi tim pada Sabtu malam 20 Januari 2024 Mulai pukul 18.30 di Gugurigo Regione Italia Gresini akan memperkenalkan pembalap baru mereka Yaitu Mark Marquez untuk dibasangkan dengan rekan tim yang juga merupakan adiknya Alex Marquez Kemudian Ducati Lenovo akan memperkenalkan referi mereka pada 22 Januari 2024 di Marona Campioni Italia Tim pabrikan Ducati ini masih mengandalkan dua tembalap Francesco Bagnaia dan Enea Bastian ini di musim 2024 Pabrikan ASCA asal Burgo Panigale juga akan menggunakan kesempatan ini untuk mempresentasikan proyek motocross baru dibawah arahan Paolo Ciabati Yang telah menjadi manajer umum Departemen Ducati Course Offroad yang baru dibentuk selama beberapa minggu Selanjutnya ada tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team Yang akan melakukan presentasi sekaligus memperkenalkan sponsor baru yang mendukung tim balap Valentino Rossi tersebut Yaitu perusahaan pelumas asal Indonesia Pertamina Enduro Tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team ini akan mengandalkan duet Marco Bezegi dan Fabio D. Giangtoni untuk MotoGP 2024 Kemudian Trex House Racing Tim satelit Aprilia yang baru dibentuk dari mantan pembalap NASCAR Justin Marks Akan sesuai secara resmi hadir pada 26 Januari di Los Angeles Sebelumnya pada presentasi pertama penerus RNF di Milan pada tanggal 5 Desember RSGP dengan warna nasional AS diluncurkan sebagai penghormatan terhadap warna uji yang pernah digunakan oleh Nicky Hayden Dan warisan balap sepeda motor AS pada umumnya Sedangkan livery akhir untuk MotoGP 2024 akan hanya terlihat dalam 2 minggu ke depan Mantan pembalap MotoGP yang juga pernah membeli tim pabrikan Ducati Andrea Dovizioso Berbicara mengenai peluang Francesco Bagnaia untuk mempertahankan gelar juara dunia MotoGP 2024 Dovizioso menilai Peko Bagnaia punya peluang besar untuk melakukan hal tersebut Performa positif motor Desmosi diri milik Ducati jadi salah satu alasan yang membuat Dovizioso cukup optimis Bagnaia bisa mempertahankan gelar juara dunianya Selain itu ia juga menilai Bagnaia punya konsistensi cukup baik sepanjang MotoGP 2023 kemarin Seiring dengan gemilangnya Bagnaia Ducati juga mendominasi dengan menurunkan 4 tim berserta 8 balap Bahkan mereka kini sudah memiliki 6 kali juara dunia MotoGP Mark Marquez yang membalap untuk Gresini Ducati Dovizioso meyakini dominasi Bagnaia dan Ducati akan berlanjut pada musim ini Mantan pembalap asal Italia itu mengatakan Bagnaia mempunyai peluang bagus untuk juara lagi pada musim ini Menurut saya Peko punya peluang bagus untuk meraih gelar juara pada musim yang akan dimulai mendatang di Qatar Kata Dovizioso Walau demikian Dovizioso memperingatkan Bagnaia untuk sadar Dengan perkembangan besar pembalap lainnya terkhusus di Ducati Salah satu ancaman terbesar bagi Bagnaia adalah Mark Marquez Bagaimanapun saya pikir MotoGP 2024 mungkin menjadi tahun tersulit baginya karena beberapa alasan Pertama karena dia akan menemukan diantara level pertama pembalap yang telah mengenai Ducati tahun ini Dan sebagian konsekuensinya akan memiliki lebih banyak pengalaman Dan mereka akan lebih kompetitif ujar Dovizioso Untuk ini untuk mempertahankan menambahkan kedatangan Mark Seseorang yang kita semua harapkan akan kuat sejak awal dan akan mampu terus berjuang untuk posisi teratas tangannya Motor balap MotoGP setiap tahunnya terus bertambah kencang Meski demikian Michelin sebagai pemasok tunggal ban MotoGP percaya diri Ban buatannya punya performa dan durabilitas yang tinggi Musim 2023 rekor kecepatan tertinggi di MotoGP berhasil dipecahkan oleh Brad Binder Pembalap tim pembrikan KTM tersebut mencatatkan 366,1 km per jam pada sprint race MotoGP Italia 2023 di sudut Mojelo Binder mengungkapkan bahwa KTM-nya belum maksimal saat dia mencatat rekor tersebut Meskipun lebih cepat 12,1 km per jam dari catatan waktu yang ia terehkan pada 2022 yang lalu Jujur, saya belum mencapai batas maksimal jadi jelas masih ada beberapa km per jam lagi untuk kami Kata Binder Binder menambahkan saat sprint race dia mendapatkan beberapa slipstream yang sangat bagus hingga motornya melaju sangat bintang Dia pun mengaku cukup senang bila mencatatkan rekor kecepatan Sirkuit Mojelo dengan trek lurus yang cukup panjang dan elevasi sedikit menurun seringkala menjadi saksi bisu pecahnya rekor kecepatan tertinggi Selain itu terlihat juga bagaimana motor balap MotoGP berevolusi dari catatan kecepatan tertinggi terlihat dari musim 2001 pada era 500 cc 2 tank kecepatan tertinggi disikut ini hanya 315,6 km per jam yang dicetak oleh Valentino Rossi kemudian 20 tahun setelahnya selisihnya dengan Binder bisa mencapai 50,5 km per jam Aturan tegas soal batas minimum tekanan ban MotoGP disertai sanksinya baru diterapkan sejak pertengahan musim 2023 yang lalu Awal mulai muncul aturan tekanan ban MotoGP ini sebenarnya sudah dimulai sejak lama Dari insiden mengerikan pada 2016 kem silam Tepatnya tes pramusim MotoGP Sepang 2016 saat Loris Bas yang membela tim Avitia Racing mengalami crash mengerikan gara-gara masraban motor MotoGP nya Kala itu Loris Bas sedang mengendarai motor Ducati Despo GP GP 14 melaju kencang di lurusan Secuit Sepang Tidak main-main, Bas sedang memaju motornya mencapai kecepatan 290 km per jam Tepat sebelum crash terjadi Uniknya, crash tersebut bukan karena grip ban yang hilang saat melaju di tukungan Bukan juga karena mengeri menuju tukungan Tidak ada masalah teknis dari mesin ataupun elektronik Karena setelah itu, para kru juga melakukan investasi galaksi mendalam Bas benar-benar hanya melaju lurus dan tiba-tiba ia terjatuh dengan sangat keras Karena ban motornya pecah Dalam gambar pun terlihat, ban motor pembalap Perancis ini berlupang besar Tidak seperti kejadian crash pada umumnya Ternyata masalah utamanya adalah karena ban motor yang dikena rebas diklaim sebagai standar tekanan minimal yang dianjurkan Michelin Meski begitu, kabarnya kru tim Aventia sengaja mengurangi tekanan ban dalam jumlah tertentu Karena tidak ada yang mau mengaku dan Michelin yang malah kena gedahnya Mereka bersama tim pun akhirnya memasang sensor tekanan udara di setiap ban yang dipakai sejak musim itu Sayangnya, meski dipasang sensor dan ada impuan mengenai tekanan ban minimal Sampai 2022 tidak ada aturan dan hukuman pasti mengenai pelanggaran itu Hal itu dimanfaatkan beberapa tim untuk bereksperimen dengan memakai tekanan ban di bawah ambang batas Demi menambah grip ban motor Setiap rapat bos tim, masalah ini selalu menjadi runyam karena tiap tim saling tuduh soal pelanggaran umpawan ini Setelah beberapa tahun menjadi kontroversi, barulah pada 2023 lalu ada aturan ketat dan hukuman untuk pelanggar aturan tekanan ban ini Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton